Penting sekali nih, apalagi untuk pertumbuhan balita ya, pertumbuhan bayi Kita lihat fenomena zaman sekarang itu kan banyak sekali ibu-ibu yang sudah mau untuk memberikan asli eksklusif ke bayinya Walaupun dia tahu, iya itulah fenomena untuk belakangan ini Oke, kita langsung saja, asli eksklusif itu apa sih? Mungkin dari Ibu Wahyu? Iya, untuk asli eksklusif orang sering bilang, asli, air susu ibu gitu Sebenarnya kan, nggak cuma itu gitu Memang ada bapak? Iya, memang ada bapak, pasti memang asli itu kepanjangannya air susu ibu gitu Tapi yang lebih penting dari itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi baru lahir Nah gitu Untuk eksklusifnya Jelas harus diberikan selama 6 bulan tanpa dikasih apa-apa Jadi nggak boleh tambah air putih, nggak boleh sama degan kemelumber gitu ya kalau zaman dulu ya Nggak boleh, jadi cuma asli dari ibu saja Selama 6 bulan nggak boleh dikasih apa-apa Berarti hanya asli saja ya? Iya Oke Jadi yang eksklusif itu 6 bulan itu? Iya 6 bulan saja Setelah itu? Setelah itu tetap dikasih asli tapi sudah ditambah dengan empasi namanya Makanan pendamping air susu ibu Oke, jadi asli eksklusif adalah 6 bulan pertama sejak kelahiran ya? Iya, sejak kelahiran Sejak kelahiran Biasanya itu ada bayi-bayi yang mungkin nggak banyak sih kasusnya Mungkin nggak bisa netek gitu ya Itu gimana tuh? Nah, kalau ini banyak sekali pernyataan ya Terutama kalau di awal-awal melahirkan itu biasanya Saya nggak bisa nyusuin langsung karena aslinya belum keluar Nah itu? Itu sebenarnya salah Ya, jadi karena asli itu sudah diproduksi itu sejak usia trimester 3 kehamilan Jadi itu sudah keluar Jadi kalau misalnya bilang aslinya nggak mau keluar itu Pernyataannya yang salah, statement yang salah perlu diruskan di sini Sehingga kalau asli itu semakin kita menyusu, sering menyusui Itu maka produksi asli akan semakin banyak dan semakin lancar keluarnya Oh gitu Jadi kalau misalnya bayi itu kan namanya adaptasi ya Jadi di dalam rahim itu dia keluar Makanya sekarang ada proses inisiasi menyusu dini Jadi dia lahir langsung ditaruh di dada ibu Untuk mencari puting susu ibu Kayak kucing ya Ya, itu sebenarnya proses pengenalan bayi kepada puting susu ibu Itu alamiah ya? Alamiah Itu selama satu jam kurang lebih Sehingga dia nanti tidak ada lagi yang menyatakan bahwa bayi itu susah untuk menetek Kemudian ibu tidak keluar aslinya kecuali, ini digaris bawahi Kadang ada beberapa dari faktor genetika ya, maksudnya kita tidak menyalahkan ini sudah dari sananya gitu Jadi ada puting susu ibu itu yang bentuknya berbagai macam yang dapat menghambat keluarnya asli Contohnya misalnya putingnya datar, kemudian mendelep Masuk ke dalam Ya, atau masuk ke dalam itu memang butuh penanganan lebih ekstra Oke, jadi ya bukan menyalahkan dari sananya Ya, memang seperti itu kan Iya Oke, jadi itu ya si eksklusif adalah 6 bulan pertama sejak kelahiran itu diberikan tanpa putus ya Tanpa putus dan tanpa ada tambahan pendamping Dan itu kawan-kawan, kalau Anda yang mungkin nyuliwet dan sedang belendung Itu boleh silahkan tanya, penting sekali ya Apalagi kadang ilmu orang tua zaman dulu sama sekarang beda ya Beda, betul Silahkan kawan-kawan bisa tanya saja di SMS WhatsApp 081-3258-58500 Atau Anda bisa BBM-an di 367-A68-D dan telpon di 024-69-23380 Kita masih bahas soal asli eksklusif Kalau tadi asli eksklusif itu 6 bulan sejak awal kelahiran Kenapa sih? Kenapa 6 bulan isinya apa sih sebenarnya itu? Ya, oke Jadi komposisi asli itu memang ada Pokoknya lengkap lah Makanan itu sudah Makanya kenapa kok bayi itu diberi asli Dan jumlahnya pun dia berbeda-beda Sudah sesuai Jadi misalnya di lahiran pertama sampai hari ketiga Itu memang komposisi asli atau volumenya itu memang sedikit Energi yang sangat tinggi Volumenya tetapi sedikit Hanya sekitar 150 cc saja Dan itu kandungannya adalah banyak sekali Misalnya ada energi, protein, lemak, dan karbohidrat Itu sudah laktosa Ya, laktosa di situ semua Itu adalah namanya kolostrum Ya, biasanya warnanya kekuningan Untuk antibodi Ya, itu untuk antibodi Dan fungsinya di 0-3 hari itu Kenapa kok kolostrum itu warnanya beda sendiri daripada asli yang lain Itu karena untuk melindungi usus bayi Supaya dia tidak mudah termasuk Tidak mudah kemasukan kuman dan bakteri Sehingga bayi tidak mudah sakit Padahal orang yang awam Biasanya itu justru dibuang Kalau orang yang tidak tahu Oh gitu Dianggapnya asibasi Kalau zaman dulu bilangnya begitu Asinya kan kotor Warnanya keruh Kalau kita masak susu itu ya Ada langitnya itu agak kuning gitu ya Dibuang gitu ya Benar Itu justru mengandungan dibodi yang paling bagus Kekebalan tubuh bayi Oke, oke Kemudian 4 sampai sekitar 10 hari Atau 14 hari Itu namanya asib peralihan Peralihan Ya, asib peralihan itu Untuk ya kondungannya sama Ada energi Hanya memang proteinnya agak berkurang Ya, warnanya sudah mulai putih Begitu Nah, nanti setelah 14 ke atas 14 hari ke atas Itu namanya adalah asimatur Ya, dan sampai 6 bulan itu Asimatur itu nanti isinya karbohidrat Dan lemak Fungsinya beda lagi Kalau tadi kan fungsinya kekebalan tubuh Karena dirasa kekebalan tubuhnya sudah cukup Jadi setelah 14 hari itu Fungsinya adalah untuk menambah berat badan bayi Jadi bayinya bisa gemuk-gemuk gitu Tumbuh sehat Iya Gak cepat sakit Gak cepat sakit Betul Baik, jadi itu ya Kandungannya ternyata memang lengkap sekali Lengkap sekali Makanya eksklusif Itu semua ibu Mungkin dari ibu-ibu dosen ini Pernah ngalamin kasus nggak Yang umpama tidak Urutannya tidak seperti tadi gitu Langsung putih gitu Atau apa gitu Ada juga kasus seperti itu Atau memang ada kelainan juga genetikal gitu Kalau selama ini di masyarakat itu Ya itu yang tadi kita temukan Masih banyak orang awam Yang taunya itu busuk Akhirnya dibuang Dikasih yang putihnya saja Itu dianggap asih yang bersih Yang asih yang sehat Itu itu gitu Itu hanya Enggak Karena kurang informasi Oke, kurang sosialisasi Tapi untuk ibu-ibu mungkin Semuanya ya Karena ini sudah alami Jadi semuanya pasti ya Warnanya sama ya Kalau tadi kan bentuk putih Yang itu kan karena Kelainan genetik Kelainan genetik asihnya Saya rasa sama Sama semua ya Iya Oke, oke Baik Kawan-kawan ya Silahkan Nggak usah malu Saya juga agak bersemu-semu ini Bicara soal Seperti ini Tapi Memang pengalaman ya Harus Bapak-bapak juga harus tahu juga Ini asihnya baik atau enggak Asih baik atau enggak Semua asih baik Asih baik ya Asih itu baik Harus dilakukan Sejak awal kelahiran Sampai dengan nanti Usia 6 bulan Baru dapat Makanan tambahan Atau Pendamping ya Oke Kita jeda dulu Kita ke informasi komersial Kawan-kawan Yang ingin tanya Silahkan Di SMS Whatsapp 081-3258-58500 Atau bisa BBM D367A68D Dan telepon Di 024-69-23380 Bincang sehat Bersama Universitas Mudi Waluyo Kita masih membahas soal Asih eksklusif Segera kembali Radio Rasika USA 105,6 FM Bincang sehat Bersama Universitas Mudi Waluyo Terima kasih telah menonton